Intro Apa itu NABZA? NABZA adalah akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya Akronim ini digunakan untuk memberikan istilah terhadap obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kejiwaan Pengertian lain dari NABZA adalah zat kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik diminum, dihirup, dihisap, disedot, maupun disentikkan dapat mengganggu atau merusak pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang Pengertian Narkotika Narkotika, menurut Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1997 Narkotika adalah zat atau tanaman, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Pengertian Psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Penyalahgunaan obat atau zat berbahaya lain di luar tujuan pengobatan, yaitu tanpa pengawasan dan aturan dokter Ada beberapa istilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan seputar penyalahgunaan nabza Pertama, ophrodosis atau keracunan pengaruh obat atau zat karena digunakan secara berlebihan Toleransi, yaitu keinginan untuk terus menambah zat yang digunakan Putus obat atau sakau Kejala yang timbul karena kebutuhan zat tidak terpenuhi sehingga tubuh merasa mual, pusing, panik, dan lain-lain Kecanduan, yaitu keinginan untuk terus menggunakan zat tanpa mau berhenti Secara umum, efek yang ditimbulkan oleh nabza terbagi atas tiga golongan Hal ini sangat terlihat dari dampak setelah obat yang digunakan bereaksi Tidak seluruh obat yang digunakan akan berakibat sama Antara satu obat atau bahan dengan obat yang lain akan berbeda Depresan adalah jenis obat yang berfungsi untuk mengurangi aktivitas fungsional tubuh Obat jenis ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tak sadarkan diri Contohnya morfin, heroin, putau Berikutnya, stimulan Adalah jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja dan kesadaran Contohnya kokain dan sabu Berikutnya, halusinogen Halusinogen adalah zat yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran Dan seringkali dengan menciptakan daya pandang yang berbeda meskipun seluruh perasaannya akan terganggu Contohnya ganja, jamur, masrum Setiap obat yang dikonsumsi dalam jumlah yang relatif banyak Dan apabila dalam suatu ketika tidak dapat mendapatkan obat yang dimaksud Maka tubuh akan terus merontah untuk segera dipenuhinya Dalam kondisi yang demikian, tubuh akan kesakitan Demikian ini dapat disebut dengan tanda-tanda seseorang apabila mengalami putus obat Tanda-tanda yang muncul adalah Jantung berdebar-debar Tekanan darah tinggi Keringat banyak Menguap Air mata keluar banyak Pupil melebar Mual-mual Muntah Diare Buluk kuduk berdiri Demam tinggi Nyiri-nyiri sendi Tulang dan kepala Insomnia Mimpi buruk Mudah marah Dan agresif Dalam jangka waktu tertentu Akibat dahsyat yang ditimbulkan nafza Baik dalam jangka panjang adalah Akan merusak fungsi tubuh Atau akan merusak kesempurnaan tubuh Sehingga pada akhirnya Tubuh tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya Ciri-ciri yang dapat dikenali Dari seorang pengguna Sehingga tubuhnya mengalami kerusakan Antara lain sebagai berikut Pertama Fungsi tubuh dan tekanan darah turun Pupil mata mengecil Kedua Mudah mengantuk Mabuk Muntah-muntah Ketiga Gangguan haid Gangguan janin pada perempuan Keempat Impotensi pada laki-laki Kelima Bersifat masa bodoh Atau lamban Keenam Kekebalan tubuh menurun Dan ketujuh Jika overdosis dapat menyebabkan kematian Untuk lebih menjelaskan Kerentanan remaja terhadap persoalan nafza Akan dilihat dari beberapa sisi Terutama sisi psikis seorang remaja Pengertian remaja Yakni anak yang berusia antara 12 sampai dengan 21 tahun Laki-laki ditandai dengan polutio atau mimpi basah Perempuan ditandai dengan menarce atau haid Dengan demikian anak tersebut mempunyai kemampuan berreproduksi Selanjutnya ditandai dengan perubahan bentuk tubuh dan suara Atau masa ini juga disebut dengan masa pubertas Ciri-ciri psikis masa pubertas pada remaja Yang pertama, fantasi meluap-luap Kemudian, perasaan bergejolak dengan hebat Ketiga, kehendak atau kemauannya keras Kadang-kadang bersikap revolusioner Tetapi belum berani bertanggung jawab Keempat, keinginan tempat tinggal yang nyaman Kelima, keinginan berteman Keenam, ingin menjadi manusia serba enak Dan ketujuh, ingin berkelompok dan hidup dengan norma kelompok tersebut Dalam pergaulan, yang tepat akan memungkinkan tingkah laku yang tepat pula Tetapi, apabila berteman dengan orang yang tidak tepat Maka akan memberi laku yang tidak tepat atau cenderung destruktif Yang melawan norma-norma sosial Remaja yang sudah terkontaminasi nebza Akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Pertama, mudah kecewa Cenderung agresif dan destruktif Kemudian, perasaan rendah diri Tidak bisa menunggu dan bersabar Suka cari sensasi Cepat menjadi bosan Keterbelakangan mental Prestasi belajar menurun Cenderung mengabaikan peraturan Kurang suka berolahraga Dan sering menunjukkan sikap melawan Remaja yang sudah terkontaminasi nebza Akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Hubungan dengan teman-teman lama semakin menjauh Dan lebih banyak berhubungan dengan teman sesama pemakai Kemudian, hubungan dengan keluarga Lama-lama menjadi renggang Banyak hal-hal yang dirahasiakan Kemudian, lebih sering menyendiri Harus lalu ada uang di tangan Bila tidak ada, bisa mencuri uang saudara Orang tua atau orang lain Menipu, mengambil uang tabungan Kebutuhan keuangan sangat tinggi Dan tidak jelas penggunaannya Kemudian, cenderung suka berbohong Anti-sosial dan tertutup Dari beberapa tulisan, makalah, penelitian Dan tanya-jawab dengan para pengguna nebza Penyebab menggunakan nebza antara lain Pertama, alasannya adalah coba-coba Kemudian, untuk membuktikan keberanian Dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya Kemudian, untuk menantang atau melawan otoritas Seperti guru dan orang tua Alasan berikutnya Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan kejahatan Berikutnya, untuk melepaskan diri dari kesepian Dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional Alasan berikutnya Untuk berusaha menemukan arti hidup Dan ingin diakui keberadaan dirinya Penyebab-penyebab penggunaan nebza Berikutnya, antara lain Untuk menemukan kepercayaan diri Kemudian, untuk mengisi kekosongan Dan perasaan bosan karena kurang kesibukan Alasan berikutnya Untuk menghilangkan rasa frustasi Dan kegelisahan Yang disebabkan masalah yang tidak bisa diatasi Dan jalan pikiran buntu Berikutnya, untuk mengikuti kemauan kawan Dan memumpuk solidaritas dengan kawan Berikutnya, karena dorongan oleh rasa ingin tahu Dan iseng atau coba-coba Bagaimana langkah menanggulangi nebza? Langkah yang konkret untuk bersama-sama Menanggulangi permasalahan nebza adalah Dengan peduli terhadap penyalahgunaan nebza Walaupun hanya sekedar menegur saja Langkah menegur orang yang minum minuman keras ini Menunjukkan perhatian yang tinggi Terhadap bahayanya nebza Dan selanjutnya, dapat ditingkatkan Untuk langkah-langkah lainnya yang lebih luas Peran keluarga dan masyarakat Terutama negara sangat penting Dalam upaya penanggulangan nebza Mengingat persoalan nebza Nantinya dapat menentukan pula Nasib selanjutnya masa depan bangsa Semoga bermanfaat Terima kasih Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati